536. Petir ilahi yang memadamkan jiwa adalah hukuman dari surga dan tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi Luye ingin tahu bagaimana kakak senior kedua menolaknya. Selama dia bisa menyelesaikan masalah ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Spirit Stream Battlefield. Sui Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki cara menahannya, aku hanya bisa menahannya. Setelah jeda, dia melanjutkan. Situasi saya istimewa, Anda harus tahu tentang itu. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Sejak aku lahir, ada versi lain dari diriku di dalam tubuhku. Itu adalah Wei yang yang pernah kamu temui sebelumnya. Namun, dia jarang menunjukkan dirinya. Dia hanya menunjukkan dirinya ketika aku kehilangan kendali atas emosiku. Luye mengangguk. Ketika dia pertama kali datang ke Sekte Darah Giyok, dia tidak tahu tentang ini. Ketika dia pertama kali melihat Sui Yuan, dia merasa bahwa kakak senior ini dan kakak senior kedua yang dia temui di Spirit Stream Battlefield terlihat mirip. Tetapi sebagai perbandingan, kakak senior kedua adalah versi mini dari kakak senior yang dia temui sebelumnya. Pada saat itu, dia mengira bahwa kedua suster senior ini adalah saudara perempuan. Namun, setelah menghabiskan beberapa tahun bersama, Luye telah menyimpulkan beberapa hal dari petunjuk yang dia temukan. Jadi sekarang dia mendengar Sui Yuan menyebutkannya secara pribadi, dia tidak terkejut. Dia sangat istimewa dan memiliki toleransi yang sangat tinggi, jadi bahkan jika dia membunuh beberapa orang di medan pertempuran Spirit Stream, petir ilahi pemadam jiwa tidak banyak mempengaruhinya. Tentu saja, dia memiliki batasnya sendiri dan begitu dia melampauinya, dia tidak akan bisa menanggungnya. Lanjut Sui Yuan. Dia telah bertarung dua kali di Spirit Stream Battlefield sebelumnya, tetapi setiap kali dia kembali, dia akan langsung tertidur lelap. Petir ilahi pemadam jiwa menargetkannya, jadi itu tidak berpengaruh padaku. Dari dua kali Wei yang bertarung, satu di Golden Light Peak, dan yang lainnya setelah Luye diracun di Heaven Expansi Sek. Begitu kamu memaksa masuk ke medan pertempuran Spirit Stream, semakin banyak orang yang kamu bunuh, semakin kuat petir pemusnahan jiwa. Sejalan dengan itu, durasi petir pemusnahan jiwa juga akan meningkat. Oleh karena itu, adik muda, jika kamu masuk Spirit Stream Battlefield, yang terbaik adalah tidak membunuh terlalu banyak orang. Meskipun saya tidak pernah secara pribadi mengalami kekuatan petir pemusnahan jiwa, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apakah tidak ada solusi lain? Luye tidak mau menyerah. Sui Yuan menggelengkan kepalanya. Ini adalah hukuman dari surga. Saya tahu. Melihat raut wajahnya, Sui Yuan tahu bahwa Luye tidak mau menyerah. Dia harus memasuki medan perang Spirit Stream, jadi dia berkata, Apapun yang kamu lakukan, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan mengambil risiko apapun. Setelah meninggalkan tempat Sui Yuan, Luye merasa agak tertekan. Jika dia tidak bisa membunuh terlalu banyak orang di Spirit Stream Battlefield, maka dia harus menahan diri. Mungkin, dia bisa membawa Little Grey bersamanya. Ketika saatnya tiba, dia akan menghancurkan barisan dan membiarkan Little Grey membunuh mereka. Dia hanya tidak tahu apakah Little Grey ada di pangkalan. Ketika dia meninggalkan medan perang Spirit Stream untuk terakhir kalinya, dia telah membebaskan Little Grey. Itu telah menjaga perkemahan kosong selama bertahun-tahun hanya karena kata-kata terakhir dari saudara seniornya yang sudah meninggal. Xiao Hui bisa dibilang setia dan benar. Tidak peduli apa, dia harus terlebih dahulu memasuki medan perang Spirit Stream terlebih dahulu. Jika semuanya tidak berhasil, maka dia akan membunuh orang sesedikit mungkin. Lu Yei berjalan ke Aula Rahasia Surgawi dan meletakkan tangannya di Pilar Rahasia Surgawi. Setelah beberapa penyelidikan, Lu Yei menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki medan perang Sungai Berawan. Sepertinya dia harus menunggu selama sebulan. Dia bisa memasuki medan perang Spirit Stream, tetapi menurut umpan balik pada Pilar Takdir Surga, dengan basis kultifasinya saat ini, dia harus membayar pengurangan 500 poin prestasi. Itu tidak banyak. Dengan pikiran, Lu Yei segera menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di perkemahan Sekte Darah Giyok. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba turun. Lu Yei merasa bahwa energi spiritualnya sangat tertekan. Sungai energi spiritual yang telah mengalir tanpa henti di tubuhnya juga berhenti. Kultifasi Cloud River Realm Order ketiganya dengan cepat turun karena semua energi spiritualnya mandek di bukaan spiritualnya. Dia mengerti bahwa ini adalah penindasan arai rahasia surgawi. Setiap kultifator dengan basis kultifasi yang lebih tinggi dari tahap Spirit Stream akan ditekan, dan basis kultifasi mereka akan dikurangi ke tingkat tertinggi dari tahap Spirit Stream. Dia mencoba mengedarkan energi spiritual di bukaan spiritualnya sesuai dengan rute seni rahasia kaca berwarna matahari besar. Segera, energi spiritual yang tertekan mulai beredar dan basis kultifasinya perlahan pulih. Orde pertama, Orde kedua, Orde ketiga, Sampai alam surga ke sembilan. Sementara dia memulihkan kekuatannya, murid-murid di dekatnya juga memperhatikannya. Seseorang berseru. Apakah itu kakak senior kelima? Mereka hampir curiga bahwa mereka melihat sesuatu. Kakak senior kelima mereka telah menerobos ke Cloud River Realm dan meninggalkan medan perang Spirit Stream. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di perkemahan? Mereka menggosok mata mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak melihat sesuatu. Itu benar-benar kakak senior kelima mereka. Mendengar teriakan itu, yang lain juga menoleh. Untuk sesaat, salam tidak ada habisnya. Segera, berita tentang penampilan Lu Ye menyebar. Setelah beberapa saat, di puncak spiritual tempat Xiao Hui berada, Lu Ye melihat kesarang elang yang kosong dan merasa sedikit tidak berdaya. Xiao Hui tampaknya tidak berada di perkemahan, yang menghancurkan rencana awalnya membawa Xiao Hui untuk membunuh orang. Seseorang terbang dengan artefak spiritual tipe penerbangan dan mendarat di samping Lu Ye, membungkuk hormat. Salam, kakak senior kelima. Lu Ye menoleh dan menemukan bahwa orang ini tampak familiar. Dia seharusnya menjadi salah satu kultifator pertama yang bergabung dengan Sekte Darah Giok, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya saat ini. Kamu adalah Tao Zheng Yu, utusan Garni Sun saat ini. Utusan Garni Sun dan Wakil Utusan dari perkemahan Sekte Darah Giok telah diganti beberapa kali, terutama karena bahan kultifasi yang melimpah dan energi spiritual yang kaya di perkemahan. Kecepatan kultifasi para murid sangat cepat. Mereka berada di lingkaran terluar medan perang dan umumnya harus pergi setelah mencapai Orde Kedelapan, jadi apakah itu utusan Garni Sun atau Wakil Utusan, mereka tidak bisa tinggal lama. Dalam hal ini, mereka tidak sebagus utusan dalam dan inti. Utusan Garni Sun dan Wakil Utusan-Utusan Dalam dan Inti bisa tinggal lebih lama. Lu Ye mengangguk dan bertanya, Bagaimana dengan Xiao Hui? Saya tidak tahu, dia jarang berada di perkemahan sekarang. Kadang-kadang, dia akan kembali, tetapi umumnya, dia tidak akan tinggal lama sebelum pergi lagi. Tao Zheng Yu menjawab sambil mengamati ekspresi Lu Ye. Dia tidak tahu mengapa Lu Ye tiba-tiba muncul di Spirit Stream Battlefield. Setelah merenungkan tindakannya setelah mengambil alih posisi utusan Garni Sun, dia tempatnya tidak melakukan kesalahan, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Kakak kelima, mengapa kamu datang ke perkemahan kali ini? N, ada sesuatu. Lu Ye menjawab dengan santai, lalu berdiri di tempat dan merenung. Xiao Hui tidak terlihat dan tidak realistis untuk mencarinya sekarang. Tanpa Xiao Hui, dia tidak akan bisa membunuh terlalu banyak orang. Tanpa membunuh orang, Sekte Myriad Devil Rift tidak akan terlalu takut padanya. Bagaimana dia harus mendapatkan kembali 100 ribu poin prestasi dan token tubuh emas yang telah hilang? Atau haruskah dia pergi dan menghancurkan formasi untuk melampiaskan amarahnya? Dengan pencapaiannya saat ini didaw formasi, formasi perkemahan Sekte Myriad Devil Rift tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jika dia hanya ingin menghancurkan formasi untuk melampiaskan amarahnya, tidak akan ada cukup manfaat, jadi itu tidak akan terlalu berarti. Ini menempatkan Lu Ye dalam dilema. Benar saja, beberapa hal tidak akan semulus yang dia pikirkan. Akan selalu ada banyak tikungan dan belokan. Lu Ye tidak berbicara, jadi Tao Zheng Yu hanya bisa menemaninya, merasa agak tertekan. Setelah beberapa lama, Lu Ye berkata, Lupakan saja, kamu ikut denganku, dan kita akan mendapatkan apa yang kita bisa. Tidak peduli apa, begitu dia bergerak kali ini, itu pasti akan mengejutkan semua Sekte di Myriad Devil Rift. Siapa yang tidak takut dengan kembalinya daun penghancur Sekte? Di bawah premis bahwa dia tidak bisa membunuh terlalu banyak orang, Lu Ye memperkirakan bahwa dia hanya bisa mengalahkan satu atau dua Sekte paling banyak. Membawa utusan penjaganya sendiri akan memungkinkan dia untuk menjarah berkah dari pilar takdir surga Sekte lain. Dia tidak bisa benar-benar tidak mendapatkan manfaat apapun. Memanggil artefak spiritual tipe penerbangannya sendiri, Lu Ye mengambil Tao Zheng Yu dan melayang ke langit. Tao Zheng Yu bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Ye, tapi tidak baik bertanya, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan diam. Perjalanan ke depan tenang dan lancar. Itu adalah perjalanan panjang dari cincin terluar medan perang ke inti. Jika Lu Ye bisa mengerahkan kekuatan seorang kultifator Cloud River Realm Order ke-3, itu tidak akan memakan waktu 2 atau 3 hari, tapi sekarang dia hanya bisa mengerahkan kekuatan surga ke-9, jadi perjalanannya akan memakan waktu 2 kali lebih lama. Untungnya, artefak spiritual tipe penerbangannya saat ini adalah yang tingkat menengah, yang lebih cepat daripada yang berperingkat rendah. Satu-satunya kelemahan adalah itu mengkonsumsi lebih banyak energi spiritual. Ada sedikit istirahat di sepanjang jalan, dan Tao Zheng Yu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan menakutkan kakak senior ke-5-nya. Secara umum, akan sulit bagi seorang kultifator untuk mengisi kembali energi spiritual mereka setelah terbang untuk waktu yang lama, tetapi kakak senior ke-5-nya, kecuali 1 jam istirahat setiap hari, menghabiskan sisa waktunya di jalan. Hanya dalam 4 hari, mereka berdua bergegas ke inti medan perang. Lu Ye mengeluarkan peta Spirit String Battlefield dan memeriksanya, membuat pilihan antara Sekte Bulan Baru dan Sekte Cloud Sun. Sekte Bulan Baru adalah Sekte Tan Seng, yang telah dikonfirmasi oleh Lu Ye ketika dia mengobrol dengan Li Baxian sebelumnya, sementara Sekte Cloud Sun adalah Sekte Weiki. Kedua Sekte berada di inti Spirit String, jadi Lu Ye tidak asing dengan mereka. Lagi pula, dia telah menerima uang keamanan dari mereka sebelumnya, jadi bahkan jika dia tidak berurusan dengan mereka, dia setidaknya pernah mendengar tentang mereka. Karena dia hanya bisa mendapatkan satu atau dua Sekte, dia secara alami harus memilih dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Sekte Bulan Baru. Alasan mengapa dia dipenjara di tempat perburuan, dipaksa menggunakan token tubuh emas, dan menghabiskan seratus ribu poin jasa untuk mengundang pilar takdir surga, adalah karena Tan Seng menggunakan pelat pelacakan. Dapat dikatakan bahwa sumber pengejarannya adalah Tan Seng. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, dan setiap hutang memiliki debiturnya, jadi dia secara alami harus menemukan Sekte Bulan Baru untuk menebus kerugiannya. Setelah terbang selama setengah hari, mereka akhirnya tiba 10 km jauhnya dari stasiun Sekte Bulan Baru. Lu Ye menekan tombol pada artefak spiritual tipe penerbangannya, meraih Hupo, dan melemparkannya ke Tao Zeng Yu. Tunggu di sini. Tao Zeng Yu menangkap Hupo, mengangguk, dan berdiri di tempat dengan patuh. Lu Ye bergegas langsung ke stasiun Sekte Bulan Baru. Dia pasti harus bertarung dengan kultifator Sekte Bulan Baru kali ini, jadi tidak nyaman untuk membawa Tao Zeng Yu, seorang kultifator Orde Ketujuh. Meninggalkannya di sini, dengan Hupo dan Yi Yi menjaganya, tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. 10 km tertutup dalam sekejap mata. Di stasiun Sekte Bulan Baru, tirai tipis dari arai pelindung seperti mangkuk terbalik. Tirai tipis tidak tebal, dan dapat dilihat bahwa kekuatan arai pelindung belum banyak diaktifkan. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan selalu berpikir untuk menyerang stasiun orang lain. Kecuali Lu Ye dari Sekte Darah Giyok. Ketika dia berada di Spirit Stream Battlefield, dia menimbulkan kekacauan di mana-mana. Sekarang dia telah menembus Cloud River Realem, mereka akhirnya bisa menjalani kehidupan yang nyaman di Myriad Demon Reach. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari tiga bulan, Dewa Wabah akan benar-benar kembali. 537. Di luar perkemahan Sekte Bulan Baru, Lu Ye mendarat dan menggunakan prasasti spiritual wawasannya untuk mengamati simpul-simpul arai spiritual. Segera, seorang kultifator yang bertugas menemukan jejaknya dan terbang. Dia memandangnya dari seberang formasi besar dan berteriak. Siapa kamu? Sosok licik tiba-tiba muncul di luar arai spiritual mereka sendiri, tampaknya menyimpan niat buruk, jadi dia secara alami tidak akan terlalu sopan. Lu Ye meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Menurutmu seperti siapa aku? Pertanyaan ini mengejutkan kultifator, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia tidak dapat mengingat dari mana rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan ini berasal. Saat dia hendak bertanya lagi, Lu Ye sudah menemukan lokasi simpulnya. Dalam sekejap, dia tiba di node dan membuang arai flux. Jika dia bisa menggunakan kultifasi Cloud River Realm Order ketiga, Lu Ye memperkirakan bahwa dia bisa secara paksa menerobos arai spiritual di depannya dengan kekuatan kasar. Bagaimanapun, kekuatan arai spiritual ini belum sepenuhnya diaktifkan dan hanya beroperasi pada tingkat yang paling dasar, tetapi di bawah premis bahwa dia hanya bisa menggunakan kekuatan surga ke-9, kekuatan kasar tidak realistis, jadi lebih baik untuk menyelinap masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat tindakan Lu Ye, kultifator bertanya lagi. Lu Ye tidak berbicara, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Ekspresi kultifator berubah, dan dia dengan hati-hati menatap Lu Ye lagi, akhirnya mengingat mengapa dia merasa wajah orang ini agak familiar. Dia belum pernah melihat Lu Ye secara langsung, tetapi dia telah melihat potret dirinya. Namun, Lu Ye telah meninggalkan Spirit Stream Battlefield selama hampir tiga bulan, jadi dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul di sini lagi, tepat di luar perkemahan mereka. Kamu adalah daun penghancur sekte, kultifator berseru dan terhuyung mundur, seolah-olah Lu Ye adalah semacam momok yang tidak bisa dia hindari. Kemudian, dia berbalik, memanggil artefak spiritualnya, dan terbang ke perkemahan, berteriak saat dia terbang. Daun pembasmi sekte ada di sini, daun pembasmi sekte ada di sini. Bencana sudah dekat, daun pemusnahan sekte ada di sini, jadi saya khawatir saya tidak akan bisa mempertahankan perkemahan saya. Teriakan itu membuat khawatir banyak kultifator sekte bulan baru, yang semuanya terkejut dan tidak yakin. Sebuah teriakan marah terdengar, siapa yang bicara omong kosong. Saat suara itu terdengar, seorang pria kekar terbang di atas artefaknya. Kakak Lei Feng, daun pembasmi sekte itu ada di sini. Ketika kultifator yang baru saja melarikan diri melihatnya, dia segera melaporkan. Lei Feng adalah penjaga perkemahan sekte bulan baru, dan saat ini berada di peringkat 58 dalam daftar Spirit Stream. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kultifator terkuat di perkemahan sekte bulan baru. Siapa di sini? Sambil mengerutkan kening, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Daun pembasmi sekte, itu Luye dari sekte Darah Giyok. Omong kosong, hajingan itu maju ke Cloud River tiga bulan lalu. Dia seharusnya berada di Cloud River Battlefield sekarang. Kenapa dia datang ke sini? Tapi kakak senior, aku tidak salah lihat. Orang itu benar-benar penghancur sekte Ye. Saya telah melihat potretnya. Petik 2 Lei Feng mengerutkan kening. Mungkin seseorang sangat mirip dengan penghancur sekte Ye. Selalu ada orang yang mirip, jadi Lei Feng tidak percaya bahwa pembasmi sekte Ye akan datang ke perkemahan sekte bulan baru. Tapi dia merusak formasi. Apa? Lei Feng terkejut. Pada saat ini, cincin celah Giyok yang mengendalikan formasi pertahanan bergerak. Sebelum dia bisa mengeluarkannya untuk menyelidiki, dia melihat seberkas cahaya mengalir dari jauh. Dalam sekejap mata, itu telah tiba di dekatnya. Lei Feng melihat ke atas dan tidak bisa menahan nafas. Itu benar-benar penghancur sekte Ye. Omong-omong, dia bisa dianggap pernah berinteraksi dengan Luye sebelumnya. Kembali ketika dia menjebak Luye di pinggiran hutan racun segudang, sekte bulan baru juga berpartisipasi. Pada saat itu, dia telah menjadi pemimpin, dan telah membawa beberapa saudara dan saudari juniornya. Jadi, dia pernah melihat Luye sebelumnya. Tentu saja, Luye jelas tidak memiliki kesan apapun tentang dia, karena ada terlalu banyak kultifator dari miriat Demons Ridge yang telah mempersulitnya. Siapa yang bisa mengingat dengan jelas? Mengapa sekte Destroyer Ye kembali ke Spirit Stream Battlefield, dan mengapa dia datang ke perkemahan mereka? Lei Feng memiliki pertanyaan besar di benaknya. Meskipun ekspresinya serius, dia tidak panik. Jika kultifasi Luye masih di tingkat surga ke-9, maka dia akan sangat gugup. Namun, Luye telah memasuki medan perang Spirit Stream sebagai kultifator tingkat Cloud River, jadi tidak perlu gugup. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak bisa menang. Ketika Luye memerintah medan perang Spirit Stream, banyak pencapaian mengerikan ada di depannya, jadi Lei Feng tahu sebanyak ini. Tapi jadi apa? Apakah Luye berani membunuh? Hukuman surga bukanlah lelucon. Jika kultifator tingkat tinggi benar-benar bisa membunuh sesuka mereka di medan perang Spirit Stream, maka perkemahan berbagai sekte besar akan diratakan sejak lama. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa orang ini datang ke sini? Yang pasti adalah pihak lain tidak datang dengan niat baik. Lagi pula, mereka tidak berasal dari kam yang sama. Untuk berbagai sekte besar dari Myriad Demons Ridge, Luye membawa kebencian yang mendalam terhadap darah. Dua tahun lalu, siapa yang tahu berapa banyak kultifator dari Myriad Demons Ridge yang mati di tangannya? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia membunuh orang seperti lalat. Memikirkan hal ini, Lei Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Luye dengan ekspresi serius. Rekan kultifator Lu tidak menghasilkan banyak uang di medan perang Cloud River, tetapi datang ke perkemahan sekte bulan baru saya. Apa yang Anda inginkan? Tan Seng, apakah dia dari sekte bulan barumu? Luye meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Lei Feng mengerutkan kening. Dia adalah kakak laki-lakiku. Apa yang ingin dikatakan rekan kultifator Lu? Kamu adalah adik laki-laki Tan Seng. Luye mengangkat alisnya. Ini benar-benar keuntungan yang tidak terduga. Ya, sangat bagus. Luye menganggu. Tan Seng merawatku dengan baik di Cloud River Battlefield. Hari ini, aku datang untuk membalas kebaikannya. Ketika kata terakhir jatuh, Luye sudah meninggalkan bayangan saat dia menerkam ke arah Lei Feng. Meskipun Lei Feng telah berjaga-jaga, dia jelas tidak berharap Luye begitu tegas. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Dalam pikirannya, Luye, seorang kultifator tingkat Cloud River, pasti tidak akan berani membunuh tanpa pandang bulu di medan perang Spirit Stream. Kalau tidak, rasa petir ilahi yang memadamkan jiwa tidak akan mudah ditanggung. Siapa yang mengira bahwa Luye benar-benar akan menyerang pada perselisihan sekecil apapun? Di bawah tekanan bahaya yang besar, Lei Feng buru-buru mengeluarkan perisai alat spiritual besar dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya untuk memblokir di depannya. Detik berikutnya, ada ledakan keras, dan seluruh tubuh Lei Feng hancur ke tanah. Kekuatan luar biasa menyebabkan matanya langsung melebar. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa perisai alat spiritualnya benar-benar redup di bawah pukulan ini, dan spiritualitasnya telah sangat berkurang. Tingkat kultifasi Lei Feng adalah surga sembilan, dan dia berada di peringkat lima puluhan di daftar Spirit Stream. Di seluruh medan perang Spirit Stream, dia bisa dianggap sebagai elit. Luye hanya bisa menampilkan tingkat kultifasi surga sembilan saat ini, dan dia sebenarnya hampir menembus pertahanan Lei Feng dengan satu pukulan. Seberapa menakutkan itu? Lei Feng tidak pernah benar-benar bertarung dengan Luye, jadi meskipun dia tahu bahwa Luye sangat kuat, dia tidak tahu persis seberapa kuat dia. Sampai sekarang, kakak Tan, ketika para kultifator sekte bulan baru di sekitarnya melihat Lei Feng dihancurkan ke tanah, mereka segera berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, Lei Feng merasakan serangan ganas lainnya datang dari perisai alat spiritualnya. Dengan suara tabrakan, alat spiritual pertahanan tingkat rendah sembilan pembatasan benar-benar hancur, memperlihatkan wajah panik Lei Feng. Luye mengikuti di belakangnya, Koiling Mountain Saber menebas secara horizontal. Kali ini, Lei Feng tidak lagi memiliki alat spiritual untuk digunakan, dan hanya bisa memaksa kekuatan spiritual dan ki dan darahnya untuk membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuhnya. The Koiling Mountain Saber jatuh, dan darah berceceran di mana-mana. Lei Feng jatuh dengan keras ke tanah, luka besar di perutnya, dan orang hampir bisa melihat organ dalamnya. Dia merasa darahnya menjadi dingin, dan dia hanya merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Jika dia bukan kultifator tubuh dengan kulit tebal dan daging tebal, dia pasti akan dipotong setengah oleh tebasan itu. Melihat Lei Feng tidak mati, Luye juga sedikit terkejut. Dia menghela nafas dengan emosi. Tubuh fisik seorang kultifator tubuh memang jauh lebih kuat daripada seorang kultifator dengan tingkat yang sama. Saat dia hendak bergegas dan memberi Lei Feng tebasan lagi, suara sesuatu yang menembus udara terdengar ke segala arah. Bagaimana para kultifator sekte bulan baru bisa menahan diri ketika pemimpin mereka dipukuli? Siapa yang peduli apakah dia Luyei atau bukan? Mari kita bertarung dulu dan bicara nanti. Ada begitu banyak dari mereka, dan tidak ada alasan untuk takut pada satu orang. Dalam sekejap, mantra dan alat spiritual ditembakkan, menyerang Luyei dari segala arah. Tidak punya pilihan, Luyei hanya bisa menarik niat membunuhnya dan menggerakkan tubuhnya untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, kotak senjata di pinggangnya berdengung, dan sembilan alat spiritual terbang keluar. Adegan itu sangat kacau. Lebih banyak kultifator sekte bulan baru khawatir dan bergegas. Di samping Lei Feng, seorang kultifator medis berlari untuk memeriksa luka-lukanya dan merawatnya. Lei Feng sendiri berteriak dengan marah. Luyei, sebagai kultifator Cloud River, Anda tidak berkultifasi di medan perang Cloud River, tetapi datang ke medan perang Spirit Stream untuk pamer. Apakah Anda benar-benar berpikir sekte bulan baru takut pada Anda? Aku tahu, pasti kakakku yang mengajarimu pelajaran di medan perang Cloud River. Kamu bukan tandingan saudaraku, jadi kamu datang ke sini untuk menggertak yang lemah. Anda benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Baru saja, ketika Luyei tiba-tiba bertanya tentang Tan Seng, dia samar-samar menebak dalam hatinya. Meskipun dia tidak berani mengatakan dengan pasti, dia yakin itu tidak jauh dari kebenaran. Jika tidak, tidak ada alasan bagi sekte penghancur Yei untuk datang ke markas sekte bulan baru. Mengikuti teriakannya yang marah, teriakan tiba-tiba terdengar. Para kultifator sekte bulan baru memiliki tingkat kultifasi yang berbeda. Meskipun Luyei bertarung melawan banyak orang sendirian, dia telah mengalami banyak situasi serupa sejak dia mulai berkultifasi. Dia memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Tubuhnya bergerak, bertahan, dan menggunakan spirit tools untuk membunuh musuh. Akhirnya, seorang kultifator sekte bulan baru tertangkap basah dan dibunuh oleh alat spiritualnya. Darah dan mayat jatuh dari langit. Lei Feng sangat marah. Kamu berani membunuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luyei akan benar-benar berani membunuh orang di sini. Apakah dia tidak takut dengan hukuman surga? Setelah membunuh salah satu dari mereka, tubuh Luyei mulai bersinar dengan cahaya ungu yang terlihat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu sama sekali bukan cahaya ungu. Sebaliknya, itu adalah kilat ungu yang berenang di sekitar tubuhnya. Dengan petir ilahi penghancur jiwa di tubuhnya, mata Luyei berkedut. Tidak ada alasan lain, itu terlalu menyakitkan. Sejak dia mulai berkultifasi, dia telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Bahkan ada beberapa kali dia terluka parah hingga pingsan. Namun, tidak pernah ada cedera yang tidak bisa dia tanggung. Hukuman dari guntur ilahi yang memadamkan jiwa memberi orang perasaan yang tak tertahankan. Rasa sakit semacam itu tidak hanya datang dari tubuh fisik, tetapi juga dari jiwa. Seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti tubuhnya, membuatnya menderita siksaan yang menyiksa. 538 Sebagai seorang kultifator tingkat Cloud River, datang ke medan perang Spirit Stream untuk menggertak yang lemah memang tidak terlalu baik. Jika Tan Seng benar-benar membuat Lu Yei menderita kerugian besar sendirian, dia tidak akan bertindak seperti ini. Keahliannya lebih rendah, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Dia hanya bisa bekerja keras untuk berkultifasi, meningkatkan kekuatannya, dan kemudian memikirkan cara untuk membalas dendam. Namun, Tan Seng telah menggunakan efek kedua dari Tracing Dis, yang membuatnya tidak mungkin untuk bersembunyi di tempat berburu. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh banyak kultifator kuat dari Myriad Devil Ridge dan tidak bisa melarikan diri. Dia telah menggunakan medali tubuh emas yang sangat berharga dan menghabiskan 100 ribu poin prestasi, yang merupakan kerugian besar. Sumber insiden di tempat berburu adalah Tan Seng, jadi kerugiannya hanya bisa dipulihkan dari sekte bulan baru. Pada saat yang sama, itu juga semacam deklarasi. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, maka mereka harus menanggung balas dendamnya. Di perkemahan sekte bulan baru, setelah membunuh satu orang, tubuh Luye dikelilingi oleh kilat ungu. Kukuman surga segera turun. Rasa sakit yang disebabkan oleh Soul Extinguishing Divine Thunder benar-benar tak tertahankan. Sebelum datang ke sini, dia sudah mencoba melebih-lebihkan kekuatan petir ilahi yang memadamkan jiwa, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia masih meremehkannya. Dia hanya membunuh satu orang, dan hukumannya akan lebih berat jika dia membunuh lebih banyak. Luye memperkirakan bahwa dengan toleransinya saat ini, dia akan mencapai batasnya setelah membunuh paling banyak lima atau enam orang. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Meskipun tidak banyak kultifator di perkemahan sekte bulan baru, setidaknya ada satu atau dua ratus orang. Dengan hanya beberapa orang, akan sulit untuk mencapai apapun. Saat dia berpikir, gerakan aneh tiba-tiba datang dari bukaan spiritual sumbernya. Saat gerakan itu menyebar, rasa sakit di tubuh dan pikirannya berkurang banyak. Hati Luye bergetar, dan dia menggerakkan tubuhnya untuk menghindari serangan yang datang padanya, sementara dia juga membagi sebagian perhatiannya untuk menyelidiki bukaan spiritual sumbernya. Setelah mengamati, dia melihat bahwa pohon bakat di bukaan spiritual sumbernya bermekaran dengan api, seolah-olah seluruh pohon terbakar. Saat api di pohon bakat naik dan turun, sejumlah besar kabut abu-abu menguap. Petir ungu yang menempel di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Pohon bakat bisa membakar guntur ilahi yang memadamkan jiwa. Penemuan ini membuat Luye sangat terkejut, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, itu masuk akal. Selama ini, pohon bakat telah mampu membakar abis energi berbahaya yang menyerang tubuhnya, termasuk racun. Oleh karena itu, selama pohon bakat memiliki bahan bakar yang cukup, Luye akan kebal terhadap semua racun. Meskipun guntur ilahi yang memadamkan jiwa adalah hukuman dari surga yang tidak dapat dihindari, itu masih merupakan eksistensi yang mirip dengan racun. Bagi Luye, keduanya adalah energi berbahaya yang menyerang tubuh seseorang. Karena itu masalahnya, pohon bakat secara alami dapat membakarnya. Namun, sebagai perbandingan, keributan membakar guntur ilahi yang memadamkan jiwa jauh lebih besar daripada membakar racun. Ternyata konsumsi bahan bakarnya juga lebih besar. Hanya dalam waktu singkat, Luye merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan kilat ungu yang melilip tubuhnya menghilang. Awalnya, dia memiliki beberapa keraguan ketika dia menyerang karena dia tidak berani membunuh terlalu banyak orang. Dia hanya berencana untuk membunuh beberapa orang kunci untuk menakut-nakuti para kultifator lain dari sekte bulan baru. Sekarang dia menemukan bahwa pohon bakat bahkan dapat membakar petir ilahi yang memadamkan jiwa, dia tidak lagi memiliki keraguan. Cahaya menyala pada sembilan imperial equipment. Di bawah dukungan prasasti spiritual, kecepatan dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ceritan lain terdengar, dan beberapa sosok jatuh dari langit dengan darah menyembur keluar. Petir ungu yang akan menghilang merangkak di tubuh Luye lagi, merayap seperti ular spiritual. Tan Li, yang terluka parah, masih berteriak dengan marah. Luye, kamu mencari kematian. Catatan, sebelumnya bernama Lei Feng, sekarang berubah menjadi Tan Li, tidak tahu mana yang benar, sepertinya yang benar Tan Li, karena dia adiknya Tan Seng. Meskipun saudara mudanya terbunuh, itu menyakitinya, tetapi jika Luye terus keras kepala, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika dia bisa membunuh Luye di sini hari ini, itu akan sangat berharga tidak peduli seberapa besar kerugiannya, asalkan Luye tidak melarikan diri. Memikirkan hal ini, Tan Li berteriak. Jangan biarkan dia kabur. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2 Awalnya, Luye telah membunuh beberapa orang di bawah pengepungan begitu banyak kultifator, yang telah membuat para kultifator sekte bulan baru waspada. Mereka hanya memiliki satu kehidupan, siapa yang tidak menghargainya. Namun, melihat kilat ungu di tubuh Luye semakin padat, dan dengan perintah Tan Li, para kultifator sekte bulan baru segera mengumpulkan keberanian mereka dan terus bertarung dengan Luye. Cahaya yang mengalir dari peralatan kekaisaran saling bersilangan, dan cahaya pedang menebas. Sosok Luye seperti kupu-kupu yang beterbangan, berkibar di tengah keramaian. Kemana pun dia lewat, akan ada hujan darah. Sosok-sosok kultifator sekte bulan baru jatuh seperti pangsit. Dalam pertempuran sengit seperti itu, akan sulit bagi Luye untuk bertahan melawan semua serangan. Namun, dia memiliki tanda spiritual pertahanan, jadi dia bisa melindungi organ vitalnya. Serangan lain yang mendarat padanya paling banyak akan menyebabkan dia beberapa luka ringan. Di antara tingkat kultifasi yang sama, fisik Luye sebanding dengan seorang kultifator tubuh yang berspesialisasi dalam mengolah tubuh fisik. Namun, jika para kultifator sekte bulan baru terkena pedang Luye, itu bukan masalah apakah mereka terluka atau tidak, tetapi apakah mereka akan mati. Para kultifator terus jatuh dan sekarang, seluruh tubuh Luye tampaknya telah berubah menjadi petir ungu, bolak-balik melalui medan perang. Seseorang tidak tahan dengan tekanan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak Tan, kita bukan tandingannya. Jika seseorang memberitahu mereka sebelum hari ini bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa melawan semua kultifator di perkemahan mereka sendiri, mereka tidak akan percaya apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, hal yang tak terbayangkan terjadi tepat di bawah hidung mereka. Selain itu, orang itu adalah sekte pemusnahan Ye yang terkenal, dan dia masih membunuh orang di bawah hukuman guntur pemusnahan jiwa. Mata Tan Li memerah. Melihat kultifatornya sendiri mati satu demi satu, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Namun, dia sudah membayar harga yang sangat mahal. Jika dia menyerah sekarang, bukankah orang yang baru saja meninggal akan mati sia-sia? Petir ungu di tubuh Luye begitu tebal sehingga tidak bisa dibubarkan. Dia pasti mengalami siksaan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa bertahan. Kita harus menahannya. Tan Li merau. Daya tahan Luye berada di luar imajinasi. Tan Li berpikir bahwa dia hanya bisa membunuh beberapa orang paling banyak, tetapi saat ini, jumlah orang yang mati di tangan Luye mendekati 30. Ada kurang dari 200 kultifator di perkemahan sekte bulan baru. Begitu saja, 10 hingga 20 persen dari mereka meninggal. Seberapa berat kerugiannya? Jika dia tidak menahan Luye, dia tidak akan bisa menjawab sektenya. Karena wali mereka sudah berbicara, bahkan jika para kultifator sekte bulan baru ketakutan, mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus mengepung Luye. Namun, Luye tampaknya tidak terganggu oleh guntur ilahi pemusnahan jiwa. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani saat dia bertarung. Dimanapun pedang panjang di tangannya menunjuk, seorang kultifator akan terbunuh. Di samping Tan Li, kultifator medis yang merawat luka-lukanya tiba-tiba berkata, Kakak Bella Diri Senior, saya mendengar bahwa pada Golden Light Summit, seorang kultifator alam danau sejati dari sekte Darah Giok memaksa masuk ke medan pertempuran Spirit String. Banyak kultifator mati di tangannya. Tan Li tiba-tiba menoleh, matanya memerah. Apa yang ingin kamu katakan? Kultifator medis berkata, Saya tidak tahu seberapa kuat guntur pemusnahan jiwa, tetapi dikatakan bahwa bahkan seorang kultifator tahap laut ilahi tidak dapat menahan hukuman guntur pemusnahan jiwa. Secara logis, Luye seharusnya tidak bisa bergerak, namun, meskipun guntur ilahi pemusnahan jiwa di tubuhnya meningkat, tampaknya tidak banyak mempengaruhinya. Kakak Bella Diri Senior, Apakah sekte Darah Giok memiliki beberapa metode khusus untuk menghindari efek guntur pemusnahan jiwa? Petik 2 Mustahil Tan Li segera membantah Ini adalah hukuman dari surga. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Maksudku, bagaimana jika? Ekspresi Tan Li bingung. Ya, bagaimana jika? Luye telah melakukan pembunuhan begitu lama dan begitu banyak orang mati di tangannya. Jika dia benar-benar dihukum oleh guntur ilahi pemusnahan jiwa, bahkan jika dia tidak mati di tempat, dia pasti sangat kesakitan sehingga dia tidak akan bisa bergerak. Namun, pria ini tampaknya semakin ganas saat dia bertarung. Ekspresinya sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa sakit. Apakah sekte Darah Giok benar-benar memiliki cara untuk menghindari hukuman surga? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu tak terbayangkan. Surga selalu adil dan adil, jadi mengapa mereka begitu bias terhadap orang-orang dari sekte Darah Giok? Kakak bela diri senior, Anda tidak dapat menggunakan kehidupan rekan bela diri Anda untuk menguji kondisi Luye, saran kultifator medis dengan sungguh-sungguh. Tan Li tiba-tiba sadar kembali. Ya, itu adalah rekan bela dirinya. Alasan mengapa dia membiarkan kultifatornya sendiri terus mengepung Luye bukan karena dia merasa bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan, tetapi karena dia merasa bahwa Luye tidak dapat menahan siksaan dari guntur ilahi pemusnahan jiwa. Namun, jika Luye benar-benar dapat menghindari hukuman surga, maka tidak peduli berapa banyak orang yang mati, itu akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Tan Li tidak lagi ragu-ragu. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kembali ke sembilan wilayah. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju Luye. Mengikuti perintah Tan Li, para kultifator dari sekte bulan baru, yang sudah merasakan ada sesuatu yang salah, bergegas menuju aulam misteri surgawi. Luye hendak mengejarnya, tapi sosok kekar Tan Li sudah bergegas mendekat, berteriak. Jangan bunuh rekan bela diriku lagi. Kekuatan spiritualnya dan kidan darahnya melonjak dengan liar, menyebabkan seluruh tubuh Tan Li menunjukkan warna merah gelap yang tidak normal. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas, ganas dan arogan yang tak tertahankan. Luye berhenti, mengangkat mountain coiling sabar secara horizontal, dan menebas tiga kali berturut-turut. Tiga cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas ke arah Tan Li, yang menyilangkan tangannya di depannya untuk menghalangi. Dengan tiga bunyi teredam, luka dalam muncul di lengan Tan Li, begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Momentumnya ke depan juga terhenti. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok yang dibungkus dengan warna ungu langsung muncul di depannya. Cahaya pedang yang terang melintas di depan matanya, dan sosok Tan Li membeku di tempatnya. Luye sudah melewatinya, mengejar para kultifator sekte bulan baru yang bergegas menuju Aulam Misteri Surgawi. Sepanjang jalan, mayat berjatuhan satu demi satu. Di belakangnya, mata Tan Li suram. Tubuhnya jatuh dari langit, dan sebelum dia menyentuh tanah, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Dia juga seorang kultifator alam surga ke-9, tetapi di bawah luka berat seperti itu, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Luye. Setelah beberapa saat, pertempuran menjadi tenang. Di Aulam Misteri Surgawi, Luye mengibaskan noda darah di Mountain Coiling Saber dan mengembalikannya ke sarungnya. Banyak orang dari sekte bulan baru telah melarikan diri, tapi mau bagaimana lagi? Jika mereka tidak ingin bertarung sampai mati bersamanya, dia tidak akan bisa menahan semua orang di sini sendirian. Namun, itu masih tidak buruk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Aulam Misteri Surgawi, tiba di depan tubuh tanpa kepala Tan Li. Dia merabah-rabah pakaiannya untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan cincin giok formasi besar. Setelah memperbaikinya sedikit, dia mematikan formasi pertahanan perkemahan. Baru saat itulah dia mengirim pesan ke Yiyi, memintanya untuk membawa Tao Zheng Yu. 539. Ketika Tao Zheng Yu mengikuti Yiyi keperkemahan sekte bulan baru, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Mayat tragis tersebar di seluruh tanah, dan tanah berlumuran darah. Mengikuti darah dan mayat, mereka tiba di depan Aula Rahasia Surga sekte bulan baru. Di tangga Aula Rahasia Surga, sesosok duduk di sana dengan santai. Tubuhnya berlumuran darah, dan pedang panjang ada di sampingnya. Di permukaan sosok itu, kilat ungu merayap seperti ular. Hanya melihat kilat ungu memberi Tao Zheng Yu perasaan yang sangat tidak nyaman. Sulit membayangkan siksaan macam apa yang akan diderita seseorang jika mereka dikelilingi oleh kilat ungu seperti itu. Di Aula Rahasia Surga di belakang sosok itu, udara dipenuhi dengan bau darah. Setidaknya ada 10 atau 20 mayat menumpuk di dalam. Ini adalah lingkaran inti, dan setiap kultifator di sini setidaknya orde ke-9 atau lebih tinggi. Namun, para kultifator ini, yang tinggi dan perkasa di mata Tao Zheng Yu, semuanya terbaring di genangan darah saat ini. Sepanjang jalan, dia telah melihat sekitar 50 mayat. Melihat sosok yang duduk di tangga, Tao Zheng Yu tiba-tiba merasa seperti sedang melihat gunung yang tinggi. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa gunung di depannya adalah gunung yang tidak akan pernah bisa dia lewati dalam hidupnya. Ini adalah kakak senior kelimanya. Beberapa bulan yang lalu, dia adalah seorang master yang menekan seluruh Myriad Demon Reed dengan kekuatannya sendiri. Pada hari dia menerobos ke Cloud River Realem, Myriad Demon Reed merayakannya dengan gong dan drum. Namun, siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari tiga bulan, dia akan membunuh jalannya ke medan perang Spirit Stream dan menantang sekte sendirian. Dia melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Kakak kelima. Masuk. Ya, Tao Zheng Yu tahu tujuan Lu Ye membawanya ke sini. Dia segera melangkah ke Aula Rahasia Surga dan mulai menjarah berbagai berkah di pilar Rahasia Surga Sekte Bulan Baru dengan identitasnya sebagai penjaga. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu setelah mengambil alih sebagai penjaga perkemahan Sekte Darah Giyok. Namun, itu tidak merepotkan. Setelah sedikit eksplorasi, dia tahu bagaimana melakukannya. Yi meletakkan tas penyimpanan yang dia kumpulkan di sepanjang jalan di depan Lu Ye dan bertanya dengan cemas. Lu Ye, kamu baik-baik saja. The Soul Extinguishing Divine Thunder menargetkan jiwa, jadi itu sangat efektif melawan tubuh spiritual seperti Yi. Karena itu, bahkan hanya dengan melihat petir ungu membuat Yi merasa pusing. Saya baik-baik saja. Lu Ye dengan santai menjawab. Pohon bakat telah membakar guntur ilahi yang menghancurkan jiwa yang telah menyerang tubuhnya, jadi dia merasa cukup baik. Meskipun itu menyakitkan, itu masih dalam jangkauan apa yang bisa dia tahan. Di sisi lain, tidak hanya poin prestasinya yang tidak meningkat, mereka telah menurun hampir 2 ribu. Dari kelihatannya, bahkan jika Tianji menekan kultifasinya ke alam surga ke-9, perhitungan keseluruhan poin prestasi masih didasarkan pada kultifasi Cloud River Realm Order ke-3. Membunuh musuh dengan basis kultifasi beberapa tingkat lebih tinggi secara alami tidak akan menghasilkan poin prestasi apapun yang diberikan. Sebaliknya, poin prestasi akan dikurangi. Itu sedikit kerugian. Awalnya, Lu Ye datang ke Sekte Bulan Baru untuk menebus kerugiannya, tapi sekarang, dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, dia bahkan kehilangan lebih banyak lagi. Untungnya, dia masih memiliki banyak tas penyimpanan. Lu Ye memasukkan beberapa spirit pil ke dalam mulutnya. Saat menyembuhkan dirinya sendiri, dia juga mengaktifkan pembatasan pada tas penyimpanan. Kantong penyimpanan seorang kultifator spirit stream realm tidak memiliki banyak barang bagus, bahkan untuk seorang kultifator alam sembilan surga seperti Tan Li. Satu kantong penyimpanan demi satu dibuka. Sekitar setengah jam kemudian, semua tas penyimpanan dibuka. Benar saja, tidak ada yang menarik perhatian. Tao Zeng Yu telah menyapu semua dorongan di perkemahan Sekte Bulan Baru. Pada saat ini, dia terlihat sangat bersemangat. Dia datang ke Lu Ye dan bertanya, Kakak kelima, kemana kita harus pergi selanjutnya? Lu Ye memasukkan beberapa spirit pil dan batu spiritual ke dalam kantong penyimpanan dan melemparkannya padanya. Tunggu di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke Aula Tianji. Sesampainya di depan pilar Tianji, dia menekan tangannya di atasnya dan menghubungkan pikirannya ke perbendaharaan Tianji, menjual sisa rampasan. Setelah poin prestasinya meningkat menjadi lebih dari 7 ribu, dia tidak ragu untuk membeli semua api inti bumi dan melahapnya satu per satu. Pohon bakat tampaknya kehabisan bahan bakar dan harus diisi ulang dengan cepat. Jika tidak, guntur ilahi yang menghancurkan jiwa yang telah menyerang tubuhnya tidak akan bisa dibakar, yang akan merepotkan untuk langkah selanjutnya. Sebagai perbandingan, konsumsi pohon bakat untuk membakar guntur ilahi yang menghancurkan jiwa jauh lebih besar daripada konsumsi racun. Dia tidak tahu berapa banyak bahan bakar yang dikumpulkan pohon bakat. Setiap kali dia melahap api inti bumi, sebagian energinya digunakan untuk mengaktifkan pola spiritual di pohon bakat, dan sebagian lagi disimpan sebagai bahan bakar cadangan. Sejak dia mulai berkultivasi, pohon bakat hanya kehabisan bahan bakar sekali, dan itu selama pertempuran di Golden Light Summit. Namun, pada saat itu, kultivasinya tidak tinggi, dan dia tidak punya banyak uang. Jumlah energi pohon bakat yang bisa dia gunakan untuk melahap tidak banyak, jadi wajar jika bahan bakarnya habis. Sejak dia mulai membeli api inti bumi dari perbendaharaan Tianji, pohon bakat tidak pernah kehabisan bahan bakar. Ini adalah kedua kalinya pohon bakat kehabisan bahan bakar. Saat api inti bumi terus dilahap, pohon bakat sekali lagi membakar sejumlah besar kabut abu-abu, tetapi kilat ungu yang mengelilinginya tidak berkurang sedikitpun. Kali ini, dia telah membunuh lebih dari 50 orang. Guntur ilahi penghancur jiwa terlalu besar, jadi dia takut itu akan menghabiskan banyak api inti bumi. Yang mengejutkan Lu Yei adalah ketika dia melahap api inti bumi kali ini, daun pohon bakat sebenarnya tidak bereaksi. Tampaknya pohon bakat juga merasakan bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, dan telah bereaksi sesuai dengan itu. Sekarang tubuhnya terkorosi oleh guntur ilahi yang menghancurkan jiwa, semua api inti bumi yang telah diamakan telah berubah menjadi bahan bakar, dan tidak memberikan energi untuk mengaktifkan pola spiritual baru di pohon bakat. Segera, api inti bumi yang telah dia tukar dengan lebih dari 7.000 poin prestasi benar-benar dilahap, dan sejumlah besar kabut abu-abu terus muncul dari pohon bakat. Setelah setengah jam, pohon bakat berhenti bergerak, dan bahan bakarnya habis lagi. Namun, petir ilahi penghancur jiwa di tubuh Luye masih berwarna ungu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sungguh kerugian yang besar, sudut mata Luye berkedut. Dia awalnya ingin datang ke sekte bulan baru untuk menebus kerugiannya, tetapi pada akhirnya, dia telah kehilangan poin jasa dengan membunuh orang, dan membakar guntur ilahi yang menghancurkan jiwa juga membutuhkan poin jasa. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak menebus kerugiannya, tetapi kerugiannya menjadi semakin parah. Namun, jika dia menghitung berkah yang telah dijarah Tao Zheng Yu, itu pasti untung. Namun, Luye sekarang berada di Cloud River Tier, dan hal-hal di perkemahan tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Tidak peduli berapa banyak berkah yang dijarah Tao Zheng Yu, manfaatnya akan menjadi milik sekte, dan dia tidak bisa mendapatkan bagian dari manfaatnya. Luye mengaduk-aduk ruang penyimpanannya lagi. Setelah memasuki medan perang Cloud River, dia telah memperoleh banyak rampasan perang, tetapi dia belum menanganinya. Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan mereka ketika dia memiliki kesempatan untuk pergi ke aliansi bisnis Tianji, tetapi tidak perlu memikirkannya sekarang. Lebih penting untuk menangani masalahnya sendiri terlebih dahulu. Dia terhubung dengan gudang harta karun Tianji lagi, dan menjual banyak rampasan yang tidak berguna baginya. Dia menyimpan origin spirit peel, batu spiritual, dan sejenisnya. Ini akan berguna untuk kultifasinya sendiri. Dia nyaris tidak berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 poin prestasi, dan terus membeli api inti bumi untuk mengisi bahan bakar untuk pohon bakat. Sementara dia sibuk, sepotong berita menyebar seperti api di sembilan negara, dan dengan cepat menyebar di antara berbagai sekte di Myriad Demon Reach. Setelah tiga bulan, daun penghancur sekte muncul kembali di Spirit Stream Battlefield, dan kali ini, dia langsung pergi ke perkemahan sekte bulan baru dan membunuh semua orang dengan kekuatannya sendiri. Perkemahan sekte bulan baru jatuh, dan lebih dari 50 murid terbunuh atau terluka. Bahkan penjaga sekte bulan baru, Tang Lee, terbunuh. Ketika berita itu menyebar, semua sekte di Myriad Demon Reach terkejut. Banyak orang menghentakkan kaki dan mengutuk. Lu Ye tidak manusiawi. Sebagai kultifator Cloud River Realem, dia sebenarnya tidak berkultifasi di Cloud River Battlefield. Sebaliknya, dia datang ke medan perang aliran spiritual untuk memamerkan kehebatannya. Ini terutama berlaku untuk seluruh sekte bulan baru. Mereka semua menekan perut penuh kemarahan. Para petinggi alam danau dan laut spiritual sejati itu tidak sabar untuk menyerbu ke medan pertempuran aliran spiritual sekarang untuk membalas dendam murid-murid mereka yang mati. Tetapi mengingat kekuatan pertempuran Lu Ye yang tak tertandingi di Spirit Stream Realem, para kultifator alam danau sejati dan lautan spiritual itu tidak berani benar-benar masuk. Tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi jika tidak, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan. Tapi tidak peduli apa, sekte bulan baru telah menderita kerugian besar kali ini. Karena perkemahan mereka dihancurkan, itu berarti berkah yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun pasti akan dicuri. Terlebih lagi, dengan begitu banyak murid yang tewas dan terluka, kerugian seperti itu tidak bisa ditutupi dengan merekrut murid baru. Harus ada penjelasan. Memikirkan kembali, ketika Lu Ye pergi ke berbagai sekte inti di Myriad Demon Bridge untuk memeras uang keamanan, sekte bulan baru juga dengan patuh bekerja sama. Karena mereka telah menerima uang keamanan beberapa bulan yang lalu, apa hak mereka untuk menimbulkan masalah lagi? Ini akan kembali pada kata-kata mereka. Eselon atas sekte bulan baru segera mengumpulkan para penyintas dan menanyakan seluk-beluk masalah ini. Segera, mereka memperoleh beberapa informasi yang berguna. Lu Ye telah menyebutkan Tan Seng sebelumnya, mengatakan bahwa Tan Seng telah merawatnya dengan baik di medan pertempuran Sungai Berawan, jadi dia secara khusus datang untuk membalas budi. Tentu saja, ini adalah sarkasme. Berada di kam yang berbeda, jika Tan Seng benar-benar melihat Lu Ye, begitu dia menemukan identitasnya, dia pasti akan membunuhnya. Mengapa dia merawatnya? Tetapi menurut informasi ini, sekte bulan baru dengan cepat menyadari bahwa akar masalahnya mungkin adalah Tan Seng. Mereka segera memerintahkan orang untuk memasuki medan perang Sungai Berawan untuk mengumpulkan informasi. Segera, ada berita. Beberapa bulan yang lalu, tempat berburu muncul di Cloud River Battlefield, Tan Seng dan Lu Ye ada di sana. Pada akhirnya, Tan Seng menggunakan pelat-pelacak untuk memperebutkan posisi teratas di Hunting Ground. Dia bergabung dengan banyak ahli Myriad Demon Bridge untuk mengepung Lu Ye, hampir membunuhnya. Pada akhirnya, Lu Ye terpaksa menggunakan token tubuh emas, dan setelah tempat berburu ditutup, dia bahkan mengundang pilar rahasia surga. Baru kemudian dia berhasil melarikan diri. Token tubuh emas yang sangat berharga dan pilar rahasia surgawi senilai 100 ribu poin kontribusi. Semua orang di sekte bulan baru akhirnya mengerti mengapa Lu Ye datang ke markas mereka untuk membuat masalah. Jelas bahwa dia membalas dendam. Untuk sesaat, sekte bulan baru tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menyalahkan Tan Seng karena tidak cukup teliti dan tidak membunuhnya, meninggalkan masalah besar. Jika New Moon Sek dapat mengumpulkan informasi dari Cloudy River Battlefield, sekte lain di Myriad Demon Ridge secara alami dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika sekte bulan baru tidak mengumumkannya kepada publik, berita tentang tempat berburu dengan cepat menyebar. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya dari Devil Ridge berseru kagum. Lu Ye benar-benar sangat beruntung bisa mendapatkan sesuatu seperti token perintah tubuh emas. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, Lu Ye akan mati seratus kali lipat jika dia tidak memiliki token perintah tubuh emas. Dilihat dari waktu, Lu Ye hampir langsung memasuki medan perang Spirit Stream setelah meninggalkan medan perang Sungai Berawan. Ini benar-benar kasus balas dendam yang tidak menunggu semalaman. Dia sangat berpikiran sempit. 540. Dibandingkan dengan kemarahan sekte bulan baru, sekte lain di Myriad Demon Ridge lebih peduli dengan situasi Lu Ye saat ini. Sebagai seorang kultifator di Cloud River Thier, dia dengan paksa memasuki Spirit Stream Battlefield dan memulai pembantaian. Meskipun ini terdengar mengesankan dan mendominasi, hukuman dari surga bukanlah lelucon. Terutama ketika Lu Ye telah membunuh lebih dari 50 orang kali ini. Dikatakan bahwa pada akhirnya, petir umuh hampir membeku di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh ular petir. Petir ilahi penghancur jiwa itu menakutkan. Apakah Lu Ye akan mati begitu saja? Jika itu masalahnya, maka sekte bulan baru telah berkontribusi besar, dan mereka dapat menerima kerugian apapun. Momok seperti itu telah menyebabkan kekacauan di Spirit Stream Battlefield ketika dia berada di Spirit Stream Tier, dan Myriad Demon Ridge tidak bisa melakukan apapun padanya. Ketika dia memasuki medan perang Cloud River dan dikelilingi oleh begitu banyak elit dengan kultifasinya yang lemah, dia masih bisa melarikan diri. Jika elit seperti itu dibiarkan dewasa, itu pasti akan menjadi bencana bagi Myriad Demon Ridge. Tetapi jika dia mati di bawah petir ilahi penghancur jiwa, itu akan menjadi kabar baik. Dalam sekejap, pesan yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke sekte bulan baru, meminta mereka untuk mengirim orang ke medan perang Spirit Stream untuk melihat apakah Lu Ye masih hidup. Sekte bulan baru secara alami menolak permintaan konyol seperti itu. Mereka hanya sekelompok penonton. Mereka bukanlah orang-orang yang basisnya dihancurkan, dan mereka bukanlah orang-orang yang murid-muridnya terbunuh. Sekarang, yang kalah adalah sekte bulan baru. Jika Lu Ye tidak mati dan mereka mengirim orang ke medan perang, bukankah itu seperti mengirim domba ke sarang harimau? Selain itu, Tan Seng bukan satu-satunya yang mempersulit Lu Ye di tempat berburu. Namun, asal mula masalah ini adalah kesalahan Tan Seng. Pangkalan itu dihancurkan, dan para murid terbunuh. Sekte bulan baru harus mengakuinya. Tetapi dengan momentum gila Lu Ye, dia pasti tidak hanya akan membalas dendam sekte bulan baru satu-satunya. Ketika saatnya tiba, semua sekte di belakang para elit yang telah berpartisipasi dalam pengepungan tidak akan bisa melarikan diri. Ketika berita ini menyebar, banyak sekte di miriat di mengrit panik. Mereka buru-buru mengirim orang ke Cloud River Battlefield untuk mencari tahu siapa yang mengepung Lu Ye hari itu, dan adakah kultifator dari sekte mereka sendiri. Tetapi medan perang Cloud River tidak senyaman spirit stream Battlefield, begitu banyak hal yang tidak dapat ditemukan dengan jelas. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi berita itu. Selain itu, Lu Ye pasti terpengaruh oleh petir ilahi penghancur jiwa. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya tidak memiliki energi untuk menemukan masalah dengan sekte lain. Memikirkannya seperti ini, situasinya mungkin tidak seburuk yang dikatakan sekte bulan baru. Namun, mereka masih perlu memastikan kondisi Lu Ye. Mereka tidak bisa ceroboh. Segera, pasukan miriat Demon Ridge yang lebih dekat ke perkemahan gerbang bulan baru mengirim beberapa orang untuk memeriksa situasi. Di suatu tempat di Cloud River Battlefield, mata Tan Seng yang berjubah biru berwarna merah darah, dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Dia baru saja menerima pesan dari sektenya dari sembilan negara, dan tahu apa yang terjadi di spirit stream Battlefield. Mengepalkan tinjunya, Tan Seng bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia tidak membunuh Lu Ye, dia bukan laki-laki. Dari sudut pandangnya, tidak salah menargetkan Lu Ye di tempat berburu. Satu-satunya kesalahannya adalah dia tidak membunuh Lu Ye dan membiarkannya melarikan diri. Bahkan yang lebih tak terbayangkan adalah fakta bahwa Lu Ye telah menerobos ke medan pertempuran spirit stream untuk membalas dendam. Dia telah melibatkan Junior Brothers dan Junior Sisters-nya sendiri, dan bahkan telah membunuh saudaranya sendiri. Jika dia dan Lu Ye hanya musuh sebelumnya, maka ini adalah pertumpahan darah yang nyata. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kebencian seperti itu? Dia adalah seorang kultifator Orde ke-9 Cloud River, dan dia telah memperoleh banyak manfaat di tempat berburu. Dia telah merencanakan untuk menerobos ke alam danau sejati dalam waktu satu bulan, tetapi dengan situasi saat ini, dia tidak dapat lagi mempertimbangkannya. Dengan pertumpahan darah di depannya, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk membunuh Lu Ye dan membalaskan dendam saudara dan saudari Junior yang telah meninggal. Spirit Stream Battlefield, perkemahan gerbang bulan baru, ditangga di depan aula rahasia surgawi, Lu Ye sedang duduk dengan santai, guntur ungu di sekitar tubuhnya hampir sepenuhnya hilang. Pada saat ini, dia sedang berkomunikasi dengan beberapa temannya. Dia tidak tahu dari mana berita itu menyebar, tetapi banyak orang di Spirit Stream Battlefield tahu bahwa dia telah kembali, dan bahwa dia bahkan telah menghancurkan perkemahan gerbang bulan baru. Para penjaga dan wakil penjaga yang mengenalnya segera menjadi bersemangat dan mengiriminya pesan menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Memikirkan kembali, dia telah memimpin sekelompok pasukan sekutu Grand Heaven Alliance di lingkaran dalam medan perang, dan banyak sekte telah menghasilkan banyak uang karena ini, tetapi setelah memasuki lingkaran inti, mereka tidak memiliki kenyamanan seperti itu. Sekarang setelah dia kembali, jelas bahwa banyak orang ingin mengambil tindakan. Beberapa orang juga bertanya kepadanya tentang situasinya, jelas khawatir bahwa dia telah membunuh terlalu banyak orang dan dilahap oleh guntur ilahi yang memadamkan jiwa. Lu Ye menjawab mereka satu persatu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya selesai. Ada orang-orang dari Grand Heaven Alliance yang khawatir tentang situasinya, tetapi orang-orang dari Myriad Demon Ridge lebih peduli. Dia hanya tidak tahu bagaimana reaksi mereka setelah memastikan bahwa dia aman dan sehat. Omong-omong, dari sudut pandang pribadi, membobol perkemahan gerbang bulan baru hari ini adalah kerugian besar. Jumlah total poin prestasi yang harus dia bayarkan mendekati 20 ribu. Tapi dari perspektif sekte, itu jelas untung. Tanpa menyebutkan hal lain, penjarahan Tao Zheng Yu saja bernilai lebih dari 20 ribu poin jasa. Tentu saja, yang paling penting adalah dia telah melampiaskan amarahnya. Berdiri dengan pedang panjangnya, Lu Ye memanggil Tao Zheng Yu, yang sedang menunggu di dekatnya. Ayo pergi ke yang berikutnya. Ada begitu banyak master yang mengepungnya di tempat berburu hari itu, tapi dia tidak tahu dari sekte mana kebanyakan dari mereka berasal. Dia hanya tahu bahwa Tan Zheng berasal dari gerbang bulan baru, dan Wei Ke dari sekte Cloud Sun. Tan Zheng adalah sumber insiden itu, jadi Lu Ye pergi ke gerbang bulan baru terlebih dahulu. Wei Ke adalah orang yang paling banyak melompat dan berteriak paling keras, jadi dia ditempatkan di tempat kedua. Namun, dia tidak bisa membunuh begitu banyak orang. Dia tidak punya rampasan lagi untuk dijual, dan tidak ada banyak bahan bakar yang tersisa di pohon bakatnya. Tapi dia percaya bahwa dengan gerbang bulan baru sebagai contoh, Cloud Sun Sek akan membuat pilihan yang bijaksana. Ada pun yang lain, terlepas dari sekte mana mereka berasal, sekte inti dari miriat Demon Reach semuanya ada di sana. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, Lu Ye tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk melawan sekte tersebut. Hal-hal seperti uang keamanan dapat dikumpulkan untuk kedua kalinya setelah pertama kali. Dia percaya bahwa miriat Demon Reach akan akrab dengan kedua kalinya. Siapa yang tidak berani memberikannya? Gerbang bulan baru adalah contoh yang bagus. Ada pun menghancurkan semua perkemahan miriat Demon Reach. Lu Ye tidak melakukan hal seperti itu ketika dia berada di Heaven Nine Realm, jadi tentu saja, dia tidak akan melakukannya sekarang. Setelah perkemahan mereka sendiri dihancurkan, para kultifator itu akan menjadi tunawisma. Jika itu hanya satu atau dua sekte, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tetapi jika semua kultifator miriat Demon Reach di lingkaran inti semuanya seperti itu, maka situasinya akan diluar kendali. Tanpa khawatir, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Skenario yang paling mungkin adalah berkumpul di satu tempat dan menghancurkan perkemahan Grand Heaven Alliance satu per satu. Oleh karena itu, meskipun Lu Ye memiliki sarana untuk melakukan hal seperti itu, dia tidak dapat melakukannya. Jika tidak, itu hanya akan menyebabkan masalah tanpa akhir bagi Grand Heaven Alliance. Ada trade-off dalam segala hal. Situasi medan perang Spirit Stream telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Melanggarnya secara gegabuh mungkin tidak hanya membawa manfaat. Dibandingkan dengan kemenangan sementara, Lu Ye lebih ingin mendapatkan beberapa keuntungan praktis. Dia mengeluarkan peta 10 poin dan secara tak terduga menemukan bahwa perkemahan Cloud Sun Sekte tidak terlalu jauh dari gerbang bulan baru. Dengan kecepatannya, dia bisa mencapai dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia melepas senjatanya. Tidak lama kemudian, beberapa aliran cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak tahu dari kemana mereka berasal. Pihak lain jelas memperhatikannya, tetapi mereka masih terbang ke arahnya. Jelas, mereka tidak menganggap serius Lu Ye karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Lebih dari 10 mil jauhnya, beberapa orang terbang saat mereka berbicara. Salah satu dari mereka berkata, Kakak Miao, mungkinkah orang itu Lu Ye? Saya pikir dia datang dari perkemahan gerbang bulan baru. Kultifator 9 surgawi yang dipanggil sebagai kakak senior Miao berkata, Jangan terlalu banyak berpikir. Lu Ye memaksa masuk ke medan perang Spirit Stream dan membunuh begitu banyak orang. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus dikelilingi oleh kilat warna ungu. Tubuh orang ini bersih dan tidak ada tanda kilat ungu pada dirinya. Bagaimana mungkin dia adalah Lu Ye? Dia seharusnya seorang pejalan kaki. Itu benar. Orang itu mengangguk. Kakak senior Miao memerintahkan dengan suara yang dalam. Kita hampir sampai di perkemahan gerbang bulan baru. Semuanya, hati-hati. Bahwa Lu Ye membunuh orang seperti Lalat. Dia adalah musuh besar dari miriat Devil Reach. Jangan biarkan dia menemukanmu. Ingat, misi kami adalah untuk menyelidiki situasinya, bukan untuk melawannya. Jika Anda menghadapi bahaya, lari. Jangan malu. Petik 2. Ya. Beberapa orang menjawab. Mereka telah menerima perintah dari sekte mereka untuk datang ke perkemahan gerbang bulan baru untuk menyelidiki situasi Lu Ye, tetapi mereka tidak menyangka Lu Ye akan terbang ke arah mereka. Mereka agak jauh, jadi mereka tidak melihat wajah Lu Ye dengan jelas. Ketika mereka kurang dari 3 mil jauhnya, kakak senior Miao mengerutkan kening dan menatap Lu Ye. Mereka tidak mengubah arah karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi pihak lain tampaknya tidak memiliki niat untuk mengubah arah. Ini aneh. Bagi para kultifator untuk bertemu satu sama lain seperti ini di alam liar, tidak ada yang tahu vaksi mana yang dimiliki pihak lain. Jika mereka saling bertabrakan secara langsung, kemungkinan besar itu akan menyebabkan beberapa masalah. Secara umum, pihak dengan kekuatan yang lebih lemah dan lebih sedikit orang akan mengubah arah mereka untuk menghindari kontak langsung dengan para kultifator yang tidak diketahui asalnya. Kakak senior Miao tidak tahu mengapa pihak lain begitu tak kenal takut. Kakak senior Miao mengangkat matanya untuk melihat dan segera membeku. Dia pikir matanya mempermainkannya, tetapi ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa dia benar. Orang di depannya sebenarnya adalah target yang dia cari. Dia segera berteriak ketakutan di dalam hatinya. Tidak mungkin. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Lu Yie telah membunuh begitu banyak orang. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terjerat oleh petir ungu. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa orang yang menuju ke arah mereka sebenarnya adalah Lu Yie. Pada saat ini, tidak ada petir ungu yang menjerat tubuh Lu Yie. Tampaknya surga tidak menghukumnya sama sekali. Tidak apa-apa jika itu hanya penampilan sederhana, tetapi kuncinya adalah ada binatang kecil seputih salju di bahunya. Siapa lagi selain Lu Yie? Selain itu, pihak lain jelas datang dari perkemahan gerbang bulan baru. Mereka hanya berjarak 2 mil dari satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.